Hai halo guys kembali lagi di channel YouTube Oke aku mau langsung lagi untuk mereview sebuah kaset pita kali ini yang akan aku bahas adalah kaset pita dari grup kosidah yang bersedul Nasi Dharia grup ini kalau nggak salah dari main ya grup kosidah dari Jogja dari Surabaya atau dari mana gitu ini beda ya dengan Nasi Dharia Semarang itu beda meskipun namanya agak agak mirip ya kalau di Semarang ada grup bernama Nasi Dharia kalau di ini ada namanya Nasi Dharia grup Orkes Putri Hai dengan pimpinan yaitu Haji Ahmad Malik Hai lagu ini dirilis oleh label Nafiri Hai pada tahun 90-an ya eh 80-an ya Hai waktu itu harga kaset ini berapa harganya Hai 1600 rupiah terus ini bentuk kaset pitanya ini Hai ini ada tulisan lunas tiker ppn ini ini juga sama ada level lunas ppn tapi udah kepotong jujur untuk mengetahui informasi dari grup ini agak susah karena menginim sekali informasinya di internet ya kalau kalian tahu tentang grup kosidah ini silahkan bisa komen di kolom komentar ya nah covernya seperti ini cukup panjang Hai dikaset ini ada 10 lagu untuk lagu yang pertama yaitu laku CDA di laku pertama itu Isa Almasih Hai kemudian laku kedua wanita berjilbat laku ketiga jasa ibu laku yang keempat persatuan bangsa laku yang kelima tepuk tangan kemudian Hai CDB laku yang pertama yaitu pukul 7 kemudian laku kedua mohon ampunan laku ketiga tanah airku Indonesia lagu yang keempat pahlawan tak dikenal lagu yang kelima kosidahan lagu-lagunya sih lumayan bagus-bagus yang paling aku sukai di album ini itu lagu yang ini loh yang berjudul Isa Almasih lagunya enak sih Hai cuma sayang pas Hai aku cari di internet itu kok lagunya kok kualitas audionya itu kurang kenapa zernih saya Banget ya Hai mana susah sama yang di lagu yang di output ini hai 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 itu aja kali ya yang bisa aku sampaikan karena aku juga kurang begitu paham dengan grup kosida ini pokoknya kalau ada yang tahu silahkan bisa komen aja di kolom komentar ya agar orang lain juga tahu tentang grup kosida ini bagaimana juga sepak terjangnya seperti apa dan lagu-lagu apa saja yang pernah dimiliki grup ini serta apakah grup ini masih ada atau tidak mungkin ada yang tahu silahkan bisa tulis di kolom komentar oke selamat menikmati